Sedekah itu, Bu, itu membuat doa-doa kita dihijabah. Ada nenek-nenek, Bu, mimpinya cuma satu, pengen berangkat haji. Ngajinya rajin ke majlis mana aja didateng nih, jangankan di desanya, di kampung sebelah kalau dia bisa dateng, Bu. Itu kalau ngaji, Bu, kotak amal lewat, paling banyak dia sedekah. Pokoknya kalau setiap dia ke majlis, nggak lupa bawa uang, dia sedekah, Habis sedekah, dia doa, Ya Rab, dengan kemuliaan majlismu disaksikan malengkat, aku sedekah, Ya Rab, panggil aku keharomain jadi tamu, Bu. Selalu doanya habis sedekah, Bu. Satu hari, karena ngurus cucunya dulu, datang terlambat, ngaji di seberang desa, nyebrang jalan raya, buru-buru, dia nyebrang nggak tengok kanan-kiri, tetap buat mobil mersi. Tetap rak mobil mersi, bagusnya penumpangnya yang punyanya tanggung jawab, Ibu, saya tolongin, Bu, jangan hilang polisi, jangan lapor polisi, saya bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, Bu, tolong keluarganya bilang jangan lapor polisi, saya sembuhin, Ibu, artinya saya jamin biaya semua saya tanggung, bahkan Ibu mau minta apa, saya penuhi. Ya Allah, Pak, saya nggak pengen apa-apa, Pak, saya cuma satu pengennya. Oh, Ibu mau apa? Saya pengen banget pergi haji, Pak. Oh, yaudah, Ibu sembuh, Ibu, saya perangkatkan pergi haji. Nah, Ibu, besok kalau nyebrang jalan...